Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung mulai merakit kotak suara untuk persiapan, pilek dan pilpres 14 Februari 2024 mendatang. Perakitan kotak suara dilakukan di Gedung Tenis Indor Bumi Pala Temanggung dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian dan petugas KPU. Bertempat di Gedung Tenis Indor Bumi Pala Temanggung ribuan kotak suara yang terbuat dari bahan karton sejak hari Senin kemarin mulai dirakit. Dalam perakitan tersebut, KPU melibatkan tidak kurang dari 30 masyarakat sekitar yang diperbantukan. Satu persatu kotak suara yang terbuat dari karton tersebut dirakit dan diperiksa kelayakannya. Dalam perakitannya, kotak suara juga dipasang segel KPU. Untuk menghindari kerusakan, khususnya basah karena air, kotak suara yang telah jadi juga dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik dan disimpan di Gedung Tenis Indor. Aparat kepolisian serta petugas KPU nampak menjaga secara ketat proses perakitan kotak suara. Selain itu, juga menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. KPU juga memasang kamera CCTV di setiap sudut gor tenis indoor. Ketua KPU Kabupaten Temanggung, Henry Sofian Rois, mengatakan pada pelaksanaan pemilu mendatang ada 12.630 kotak suara yang dipersiapkan, yang terbagi dari masing-masing 5 kotak suara untuk 2.518 TPS, ditambah 40 kotak suara untuk cadangan. Mulai hari ini, kami KPU Kabupaten Temanggung melakukan perakitan kotak suara yang akan digunakan untuk pemotongan suara pada 14 Bukwari 2021. Ini jumlahnya total ada 12.630 kotak suara yang akan kita rakit. Kemudian, ini pekerjanya ada 30 orang ya, 30 orang pekerja dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok 10 orang. Kemudian, kami penergetikan ini nanti setiap hari bisa merakit sebanyak 3.000 kotak suara, sehingga 4 atau 5 hari nanti sudah selesai semua perakitan, 12.630 kotak suara. Sejauhnya ada kendala Mas dalam perakitan ini? Sementara ini tidak ada kendala ya. Kemarin tadi sudah dimulai jam 8, kemudian sekalian mensortir. Kalau ada yang rusak sementara belum ditemukan kotak suara yang rusak. Akan langsung disimpan di sini nantinya? Ya, ini nanti kita setelah dipakit, kemudian dimasukkan plastik, lalu disimpan di sini. Besok kalau sudah ada surat suara, kita masukkan di situ surat suara dan perlengkapan untuk pembutuhan suara ke TPS sekalian. Kotak suara bersama logistik pemilu lainnya nantinya akan didistribusikan ke 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung, dan selanjutnya disalurkan ke sejumlah TPS masing-masing. Dian Setiawan, Temanggung TV